Intro Ferry Irawan membongkar pahitnya hidup di dalam bui Vena Melinda malah asyik melakukan hal ini pasca cerai Bak sudah lupakan kenangan pahitnya Vena Melinda kini mengaku sibuk menata hidup barunya Tak mau memikirkan masa lalu Vena Melinda memilih fokus menata hidupnya Dikutip dari Youtube Intensi Investigasi pada Selasa Vena Melinda mengaku ingin kembali terjun ke dunia politik Ia dong menata hidup kan sekarang aktif didapi lagi insyaallah mencalegkan diri kembali ungkap Vena Melinda Terjunnya ke dunia politik Vena Melinda ingin memperjuangkan isu-isu perempuan di Indonesia Mantan Ferry Irawan ini menuturkan bahwa masalah yang dialami nyagar hanya menjadi permasalahan dirinya saja Tak hanya itu Vena Melinda ingin perempuan Indonesia nantinya berani speak up terkait permasalahan yang dialami Karena aku pengen memperjuangkan isu-isu perempuan Apa yang aku alami hanya masalah aku saja harus lebih bermanfaat bagi kaum perempuan Indonesia khususnya Untuk memberanikan speak up tentang domestik violence jelasnya Lebih lanjut Vena Melinda meminta doa dari para perempuan yang juga sedang memperjuangkan haknya serta Masih bingung untuk speak up ke publik Lalu Pak Ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah memberikan semangat Untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya Pokoknya aku mohon doanya dari semua perempuan-perempuan yang selama ini mungkin masih terbelenggu Ketakutan bagaimana harus speak up memperjuangkan hak-hak hukumnya Buat perempuan Indonesia yang sudah support Aku mengucapkan terima kasih karena woman support woman terangnya Dan aku yakin kita sebagai perempuan harus bisa memperjuangkan harkat dan martabat kita sambungnya Bebas dari penjara Ferry Irawan menceritakan pahitnya hidup selama di Bui Saat hadir jadi bintang tamu di podcast Alvin in Love Alvin ada menanyakan bagaimana kehidupan Ferry Irawan selama di Bui Dia juga menyinggung bagaimana Ferry Irawan akhirnya ikhlas memaafkan Vena Melinda yang sudah membuatnya di penjara Walau awalnya sulit untuk ikhlas namun Ferry Irawan akhirnya mengaku memilih Legowo karena hal ini Saat mendengar pertanyaan tersebut Ferry Irawan bak merasakan kilas balik kehidupannya di penjara Diakui Ferry Irawan dirinya sangat terpukul karena harus terjerat kasus KDRT yang membuatnya di penjara Tidak pernah terbayangkan oleh Ferry Irawan hidupnya bakal berakhir di titik seperti itu Namun setelah dipikirkan kembali Ferry Irawan mencoba berhusnuzon dengan ketatapan Allah Diakui Ferry Irawan saat dia marah dan tidak terima dengan semua hal yang terjadi kepadanya Yang ada hanyalah kesengsaraan bukan hanya untuknya namun juga dirasakan keluarga besar Ferry Irawan Apalagi jika memikirkan sosok ibunya yang sudah tua Sampai pada akhirnya Ferry Irawan pun mencoba ikhlas dengan semua yang terjadi kepada dirinya Dari ketanangan itu berubahlah yang namanya kesusahan menjadi kemudahan Ketidaknyamanan menjadi kenyamanan Kesengsaraan menjadi kebahagiaan Ujar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton